Pada zaman era Joseon terlihat sesosok iblis tengah membujuk seorang nelayan yang sedang putus asa untuk membuat sebuah permohonan. Jika tuh bapak-bapak mau membuat kontrak perjanjian dengannya, maka si iblis dapat mengabulkan keinginan nelayan tersebut agar bisa hidup tanpa kelaparan lagi. Namun sebagai gantinya, bapak-bapak itu harus mati 10 tahun kemudian karena serangan jantung dan si iblis akan menyeret jiwanya masuk ke dalam neraka. Iblis tampan yang bernama Guwon itu terus melakukan tugasnya membujuk manusia yang ingin menjual jiwa mereka demi sebuah permohonan. 200 tahun kemudian, Guwon sampai di era modern dan ia sama sekali tidak bertambah tua. Guwon memutuskan untuk tinggal di yayasan seni kebudayaan yang dikelola bersama pelayannya. Sebagai iblis, Guwon tak pernah bosan melakukan tugasnya dan justru ia sangat bangga karena bisa menjalani kehidupan yang abadi serta tidak pernah merasa kesulitan berkat kekuatan magisnya yang begitu luar biasa. Suatu ketika, Guwon pergi menemui bos mafia yang pernah membuat kontrak perjanjian dengan dirinya 10 tahun lalu. Mafia itu telah mendapatkan kekuasaan serta kekayaan seperti apa yang diinginkannya. Dan ya, kini sudah waktunya Guwon untuk menyeret bos mafia tersebut pergi ke neraka. Sementara di sisi lain, terlihat seorang wanita cantik kaya dan begitu hebat yang bernama Dohee. Dohee sukses memenangkan penghargaan sebagai CEO terbaik selama 2 tahun berturut-turut. Ia juga merupakan pewaris Mire Group, salah satu perusahaan terbesar di Korea Selatan. Namun, dibalik karirnya yang sangat bersinar, ternyata kedua orang tuanya telah lama meninggal dunia. Selama ini, Dohee diasuh oleh Madam Ju, pendiri Mire Group yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah apapun dengan dirinya. Anak-anak dari Madam Ju rupanya tidak suka jika Dohee yang bukan dari bagian keluarga mereka ikut mewarisi perusahaan. Dan karena hal itulah, mereka sangat ingin menyingkirkan Dohee bagaimanapun caranya. Sementara itu, Madam Ju sangat menyayangi Dohee dan telah menganggap Dohee sebagai cucunya sendiri. Meski keduanya seringkali bertengkar, akan tetapi sangat jelas bahwa hal tersebut adalah hubungan yang dibangun atas dasar cinta dan juga kasih sayang. Saat itu, Madam Ju terus mendesak Dohee untuk segera menikah agar Dohee dapat menemukan seseorang yang akan terus mendukung serta menemani Dohee setelah beliau meninggal dunia nanti. Akan tetapi, upaya Madam Ju selalu gagal karena Dohee yang sangat gila kerja tidak pernah sedikitpun tertarik pada urusan percintaan. Hingga suatu ketika, Dohee terpaksa mengikuti permintaan Madam Ju untuk menghadiri kencan buta yang telah disiapkan oleh beliau. Namun, setibanya di warteg, rupanya terjadi kesalahan yang membuat Dohee malah bertemu dengan Guwon. Dohee yang berpikir bahwa Guwon adalah lawan kencannya. Ia terus bersikap seenaknya untuk memberikan kesan yang buruk. Guwon yang saat itu sedang menikmati waktu luangnya, pria itu merasa terganggu dan ia juga bersikap tidak sopan kepada Dohee. Ketika pesanan kue milik Guwon terjatuh dan hampir mengenai Dohee, Guwon dengan elegan langsung melindungi wanita itu sehingga membuat Dohee perlahan-lahan merasakan getaran cinta untuk pertama kalinya. Dohee yang tersipu malu kemudian pergi ke toilet. Ia mengira bahwa Guwon sengaja menyiapkan kejutan untuk hari ulang tahunnya, sehingga membuat Dohee kegeeran dan sangat amat senang. Namun, Guwon tentu saja memesan kue tersebut untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, keadaan menjadi semakin kacau ketika anak buah mafia sebelumnya datang untuk balas dendam. Karena mereka menganggap bahwa Guwon harus bertanggung jawab atas kematian bos mereka. Usai mengalahkan para mafia dengan kekuatan magicnya, Guwon yang kesal, ia lalu mengusir Dohee dari warteg sehingga membuat gadis itu sangat kecewa. Malam harinya, Dohee menghabiskan sisa hari ulang tahunnya dengan merenung di tepi pantai. Ketika di perjalanan pulang, Dohee yang saat itu menyewa supir pribadi. Namun, orang itu tampak sangat mencurigakan. Dan, ya, ternyata supir misterius tersebut diutus oleh seseorang untuk menghabisi Dohee. Akan tetapi, beruntungnya Dohee masih ditang tayungan Kene. Sehingga, gadis itu berhasil menghindar dan bertemu dengan Guwon. Yang saat itu, dengan cepat menyelamatkan Dohee, meskipun mereka belum sempat membuat kontrak perjanjian. Esok harinya, Guwon tak mengerti karena kekuatannya ternyata berpindah kepada Dohee. Ditandai dengan tato salib milik Guwon yang sekarang ada di tangan gadis itu. Setelah pingsan karena lelah, Dohee pun terbangun di rumah sakit. Dimana Guwon sudah menunggu gadis itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pada kekuatan milik Guwon. Guwon lalu menceritakan kejadian semalam kepada Dohee. Namun, Dohee mengira bahwa pertemuannya dengan Guwon adalah mimpi belaka. Dan gadis itu merasa telah mabuk sampai-sampai membuat tato salib di tangannya. Setelah itu, Guwon memastikan bahwa ia masih bisa menggunakan kekuatan miliknya saat memegang tato di tangannya Dohee. Tanpa kekuatan iblisnya, Guwon tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Guwon tampak kesulitan ketika menghadapi pegulat yang pernah membuat kontrak dengan dirinya. Hingga pada akhirnya, Guwon pun mengalami kekalahan yang memalukan. Namun, yang menjadi ancaman besar adalah Guwon akan terbakar dan musnah jika ia terus mengabaikan tugasnya. Keadaan semakin memburuk karena buku pedoman iblis miliknya ternyata tidak menjelaskan apapun mengenai pembindahan kekuatan. Sehingga membuat Guwon mulai khawatir karena ia tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah yang sedang terjadi. Sementara itu, Dohee mengingat kembali kejadian semalam ketika ia diserang oleh si pria misterius yang mengaku diutus oleh Madam Ju. Dohee dengan perasaan tidak enak segera menemui Madam Ju dan bertanya apakah beliau menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Mendengar hal itu, Madam Ju lalu menjawab dengan ragu bahwa beliau selalu terbuka kepada Dohee. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Seok Hoon datang untuk memberikan sebuah laporan. Seok Hoon adalah keponakan Madam Ju yang juga bekerja untuk perusahaan Mire Group. Seok Hoon rupanya diam-diam menaruh perasaan kepada Dohee. Namun, gadis itu tentu sudah menganggap Seok Hoon seperti kakaknya sendiri karena mereka tumbuh bersama semenjak dari kecil. Di sisi lain, Guwon meminta pelayannya untuk mencari tahu semua hal tentang Dohee. Pelayan Pak adalah reinkarnasi bapak-bapak nelayan yang pernah membuat kesepakatan dengan Guwon ketika di era Joseon. Dan di kehidupan kali ini, tuba bapak-bapak membuat kesepakatan baru untuk menjadi pengikutnya Guwon. Oleh karena itu, pelayan Pak adalah satu-satunya manusia yang mengenal sosok asli Guwon sebagai iblis. Melalui penyelidikannya, pelayan Pak menjelaskan bahwa ayah Dohee menjadi bagian dari pendiri perusahaan Grup Mire. Dan karena hubungan tersebut, Madam Ju merasa bertanggung jawab untuk merawat Dohee setelah kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Dohee mendirikan perusahaan sendiri yang bergelut di bidang makanan. Akan tetapi sampai sekarang, Dohee tidak pernah berpacaran sebab gadis itu sangat sibuk menata masa depannya. Mendengar hal itu, Guwon memutuskan untuk memikat hatinya Dohee supaya Guwon bisa selalu berada di sisinya setiap saat. Guwon juga akan mencari tahu penyebab kekuatan miliknya kenapa bisa berpindah ke tangan Dohee. Setelah bertemu dengan Dohee, Guwon mengaktifkan kekuatannya dan langsung pergi menemui pegulat sebelumnya untuk mengirim om-om itu ke neraka. Guwon kemudian mencoba memastikan apakah perpindahan kekuatan miliknya disebabkan oleh air atau bukan. Pria itu nekat mengajak Dohee untuk terjun bersama-sama ke dalam sungai. Dohee yang tidak mengerti dengan maksud dari tindakan Guwon. Ia lalu bertanya mengapa Guwon tega melakukan hal itu karena Dohee sudah sangat trauma dengan apa yang telah terjadi tempoh hari. Dan fakta bahwa ada banyak sekali pihak yang ingin mencelakainya membuat hidup Dohee merasa tidak tenang. Dohee terus menanyakan kesalahan apa yang ia lakukan kepada Guwon sehingga pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Beberapa saat kemudian ketika Dohee menyeberang jalan untuk pulang, tiba-tiba ada seseorang yang mencoba untuk melemparkan cairan berbahaya kepada Dohee. Namun syukurnya, Guwon pun datang di waktu yang tepat dan langsung melindungi Dohee serta segera menyembuhkan luka di tubuhnya setelah memegang tato di tangannya Dohee. Kejadian itu membuat Dohee percaya bahwa kejanggalan yang terjadi selama ini bukanlah ilusi. Dohee akhirnya mengetahui bahwa Guwon bukanlah manusia biasa. Dohee kemudian melaporkan kasus penyerangan dirinya kepada polisi. Ia mengaku bahwa dirinya sangat frustasi karena tidak punya petunjuk apapun mengenai si pelaku dan motif dibalik tindakannya itu. Pihak berwajib akan berusaha melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka juga sudah mendapatkan sketsa wajah pelaku berdasarkan keterangan Guwon pada kasus penyerangan tempoh hari. Sementara di sisi lain, si pelaku begitu kesal karena aksi penyerangan sebelumnya gagal sehingga ia menyusun kembali rencana lain untuk melenyapkan Dohee. Di perjalanan pulang, Dohee yang merasa ia lebih aman jika bersama Guwon. Ia lantas menyarankan agar pria itu menjadi pengawal pribadinya saja, supaya Guwon juga bisa melindungi tato-nya tersebut. Guwon yang sombong dengan tegas menolak pekerjaan itu, sebab bekerja menjadi mas-mas pengawal bukanlah levelnya. Karena jelas-jelas, Guwon merasa bahwa derajatnya jauh lebih tinggi daripada manusia. Setibanya di rumah, pelayan Pak memberitahu Guwon tentang kondisi pada malam di mana Guwon kehilangan kekuatannya. Yang mana ternyata kejadian itu tepat terjadi di bulan Purnama. Usai memikirkan banyak kemungkinan, kekuatan Guwon dapat kembali apabila Guwon berada pada situasi yang sama. Dan bulan Purnama berikutnya akan terjadi sekitar satu bulan lagi. Proses pembakaran terus menghantui Guwon karena ia belum membuat kontrak baru dengan manusia. Pada akhirnya, Guwon terpaksa menerima saran Dohee dan bersedia untuk menjadi pengawalnya. Setelah itu, Guwon meminta Dohee untuk menemaninya mencari manusia yang ingin membuat sebuah kontrak perjanjian. Usai melihat bagaimana iblis bekerja, Dohee merasa bahwa Guwon hanya memanfaatkan kemalangan manusia demi kepentingannya sendiri. Akan tetapi, Guwon tidak merasa bersalah karena memang itu adalah tugasnya sebagai iblis. Mendengar hal tersebut, Dohee langsung memecat Guwon karena ia tak sudi harus dikawal oleh iblis kejam seperti Guwon. Namun pada akhirnya, Dohee belajar bahwa adakalanya kesepakatan yang dibuat oleh Guwon justru membantu manusia itu sendiri. Sehingga perlahan-lahan, Dohee pun memutuskan untuk menerima Guwon sebagai pengawalnya lagi. Malam harinya, Dohee menemui Madam Ju yang ternyata sudah meninggal dunia. Dohee begitu histeris dan meminta Guwon untuk menyelamatkan nyawa Madam Ju. Namun, Guwon menjelaskan bahwa iblis tak bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Sehingga membuat Dohee menangis sejadi-jadinya. Dan Guwon yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa terdiam memperhatikan. Pada hari pemakaman, anak-anak Madam Ju berpura-pura sedih ketika memberikan penghormatan terakhir. Sementara Dohee mengenang kembali momen sederhana di masa lalu saat ia bersama nenek kesayangannya itu. Polisi kemudian memanggil seluruh keluarga dan memberitahu bahwa Madam Ju mengkonsumsi sebuah obat sebelum beliau meninggal dunia. Mendengar hal itu, Dohee begitu terkejut. Sebab ia tahu betul bahwa almarhum Madam Ju memiliki alergi terhadap obat tersebut. Sehingga sangat tidak mungkin apabila beliau sengaja meminumnya. Merasa ada kejanggalan, Dohee lalu bersumpah ia akan mengungkap fakta atas kematian Madam Ju. Tak lama setelah itu, keadaan menjadi sangat menegangkan ketika pengacara membacakan isi wasiat Madam Ju yang ternyata ingin mewariskan grup Mire kepada Dohee. Kebanyakan orang berasumsi bahwa Suk Min, putra tertua dari Madam Ju yang akan mewarisi perusahaan tersebut. Akan tetapi, ternyata itu salah. Namun sebelum memimpin perusahaan grup Mire, Dohee diwajibkan menikah dalam kurun waktu satu tahun semenjak dari kematian Madam Ju. Jika semua syarat itu tidak terpenuhi, maka semua harta kekayaan akan disumbangkan ke panti asuhan dan tidak satupun dari anak-anak Madam Ju memperoleh harta warisan tersebut. Dohee lalu mengambil kesempatan itu untuk menguasai grup Mire. Ia menerima syarat yang telah ditentukan oleh Madam Ju dan dengan lantang meminta Guwon untuk menikahinya. Namun, Guwon menolak ajakan Dohee tersebut di hadapan semua orang. Berita Guwon menolak Dohee menyebar luas di media sosial. Dohee yang awalnya tidak peduli jadi merasa terganggu. Sehingga Dohee meminta pendapat langsung dari Guwon kenapa Guwon menolak dirinya. Namun alih-alih menjawab, Guwon malah bertanya kepada Dohee kenapa ia harus memilih dirinya di antara sekian banyak laki-laki yang ada di sana. Mendengar hal tersebut, Dohee diam tersipu malu. Gadis itu seketika menyadari bahwa saat itu ia hanya memikirkan Guwon dan mungkin secara tidak sadar, Dohee telah menyukai pria itu. Dohee yang kesal lalu memberitahu Guwon kalau ia tidak serius dengan perkataannya tadi. Dohee juga menegaskan bahwa ia tidak akan mau menikah dengan Guwon meskipun jikalaupun hanya Guwon satu-satunya pria yang tersisa di dunia ini. Setibanya di rumah, Dohee membaca surat pemberian Madam Ju. Dalam surat tersebut, almarhum Madam Ju menjelaskan bahwa keputusannya sudah bulat untuk menyerahkan perusahaan grup Mire kepada Dohee. Madam Ju juga meminta maaf karena meninggalkan Dohee sendirian untuk menghadapi anak-anaknya yang sangat serakah. Beliau juga menyuruh Dohee untuk menemukan seseorang yang bisa membantunya saat mengambil alih perusahaan. Akan tetapi beliau juga menyuruh Dohee untuk menyerah saja jika dirasa tanggung jawab itu terlalu berat bagi Dohee. Di sisi lain, Guwon mulai mengingat tentang kehidupan masa lalunya yang ternyata pernah menjadi manusia. Pelayan Pak yang mengetahui hal itu merasa prihatin. Karena jika kembalinya ingatan tersebut, maka itu berarti Guwon akan menjadi manusia yang tidak abadi. Mendengar hal tersebut, Guwon seketika khawatir tentang penuaan. Namun yang menjadi masalah utama adalah kekuatan Guwon yang seringkali hilang muncul meskipun ia sudah memegang tangan Dohee. Setelah bertemu dengan Dohee, Guwon yang takut akan mengalami penuaan terus memegang tangan Dohee karena Guwon percaya bahwa hal itu bisa mengisi kembali kekuatannya. Di acara makan malam dengan karyawan, Guwon mendapatkan pertanyaan kenapa Guwon menolak lamarannya Dohee. Pria itu lalu menjawab dengan candaan bahwa sebenarnya ia menyukai Dohee. Akan tetapi Guwon menambahkan, jika seseorang menyukai daging domba, bukan berarti orang tersebut harus menikah dengan domba. Mendengar jawaban itu, membuat Dohee begitu kesal dan langsung pergi meninggalkan Guwon sendirian. Setelah itu, Guwon dicegat oleh sekelompok mafia yang ingin menghabisi Guwon karena masih menaruh dendam atas kematian bos mereka. Tanpa kekuatan di tangan Dohee, Guwon tentu tidak berdaya dan tak sanggup melawan mereka sekaligus. Dohee yang melihat Guwon sedang dikeroyok, dengan cepat Dohee pun segera membantu pria itu. Keduanya kemudian melawan semua orang dan di momen itu, Guwon tampaknya juga perlahan-lahan mulai jatuh hati kepada Dohee. Setelah kejadian itu, Guwon lalu mengantar Dohee pulang ke apartemen. Akan tetapi, Guwon tiba-tiba bersikap dingin dan pergi begitu saja tanpa bicara sepatah katapun. Namun, saat di dalam lift, Guwon mulai mencemaskan Dohee dan hal itu membuat Guwon tak mengerti dengan perasaan tersebut yang terus-menerus mengganggu pikirannya. Di ayasan kebudayaan, Guwon bertemu dengan Gayong, manusia lain yang mengenal identitas Guwon sebagai iblis. Gayong adalah penari tradisional, ternama, dan berparah sangat cantik. Dimana gadis itu menyukai Guwon lebih dari apapun. Setelah tahu Guwon menjadi pengawal Dohee, Gayong sangat cemburu dan terus mempermasalahkan hal tersebut. Hingga suatu ketika, Gayong bertemu dengan Dohee yang datang ke yayasan untuk mencari Guwon yang sebelumnya pergi tanpa penjelasan. Gayong tiba-tiba bersikap manis kepada Guwon sehingga membuat Dohee salah paham dan mengira bahwa mereka berdua adalah sepasang kekasih. Guwon kembali bersikap dingin kepada Dohee untuk menjaga perasaannya, karena Guwon masih tidak percaya bahwa dirinya bisa jatuh cinta kepada manusia biasa. Untuk kedua kalinya, Dohee ingin membuka hati kepada Guwon, namun sikap dingin pria itu membuat Dohee merasa sangat kecewa. Sementara itu, polisi sama sekali tidak membuat kemajuan karena si pelaku masih saja bebas berkeliaran. Ternyata si pelaku selalu menggunakan topeng sehingga polisi merasa kesulitan untuk melacaknya. Dan hal itulah menjadi masalah yang menghambat penyelidikan mereka. Si pelaku mulai mencerigai Guwon karena selalu menggagalkan rencananya. Si pelaku juga diam-diam mencari tahu tentang Guwon dan menyadari bahwa Guwon ternyata bukan manusia biasa. Hal itu terbukti dari rekaman CCTV yang selalu rusak tatkala Guwon sedang beraksi menggunakan kekuatan sihirnya. Si pelaku kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada seseorang yang mengutusnya dan menyusun rencana untuk melenyapkan Dohee ketika gadis itu tidak dalam perlindungannya Guwon. Di acara rapat perusahaan, Dohee begitu terkejut karena Sukmin dengan cepat berhasil membuat para pemegang saham berpihak kepadanya sehingga Sukmin dijadikan pemimpin grup Mire untuk sementara. Keadaan itu mendesak Dohee untuk segera bergerak mencari calon suami untuk dinikahi. Supaya Dohee bisa mengambil alih perusahaan seperti apa yang diharapkan oleh Madam Ju. Sepanjang proses kencan, Guwon mulai terlihat cemburu dan merasa kesal ketika Dohee langsung mengajak pria yang ditemuinya untuk menikah. Dohee jelas tidak akan bahagia dengan pernikahannya itu. Akan tetapi di satu sisi, Dohee juga tidak punya pilihan lain. Rasa cemburu membuat emosi Guwon tidak stabil dan sebagai iblis ia tak tahu bagaimana cara mengatasinya. Guwon yang kesal kemudian melampiaskan kemarahannya kepada mafia yang selalu memburu dirinya. Guwon lalu memperlihatkan sketsasi pelaku dan mengancam akan menghabisi para mafia itu jika tidak mau membantu Guwon menemukan orang tersebut. Melihat sikap Guwon yang sangat kejam, Dohee pun marah. Dohee merasa Guwon telah menyalahgunakan kekuatannya. Sehingga ia memutuskan untuk memecat Guwon sebagai pengawalnya lagi. Namun keadaan itu tampaknya dimanfaatkan oleh si pelaku yang akhirnya berhasil menerobos masuk ke apartemennya Dohee. Setelah membuat Dohee pingsan, si pelaku kemudian berusaha menjatuhkan Dohee dari atas gedung. Akan tetapi, beruntungnya Guwon lagi-lagi datang di saat yang tepat untuk menyelamatkan Dohee. Dan ya, kejadian tersebut membuktikan bahwa Guwon tak bisa membiarkan wanita yang dicintainya berada dalam bahaya. Setelah kejadian itu, Dohee memeluk Guwon dengan penuh rasa syukur karena telah selamat dari maut. Sementara Sok Hun yang mendapat pesan darurat dari Dohee, ia baru saja tiba di apartemen dan pria itu sangat cemburu ketika melihat Dohee pujaan hatinya memeluk pria lain. Sok Hun lalu berterima kasih kepada Guwon karena telah menyelamatkan Dohee. Akan tetapi, Sok Hun tidak sepenuhnya percaya jika Guwon mampu melindungi gadis itu. Sok Hun yang tak ingin membiarkan Dohee selalu berada dalam bahaya, ia kemudian memberanikan diri. Mengajak Dohee untuk menikah. Namun, di waktu yang sama, Guwon secara mengejutkan juga melamar Dohee. Sehingga membuat gadis itu bingung dan tidak memberikan jawaban apapun. Esok harinya di kantor, Sok Hun bergerak lebih cepat daripada Guwon. Sok Hun benar-benar ingin menikah dengan Dohee. Sehingga Sok Hun kembali melamar gadis itu dan mengutarakan perasaannya kepada Dohee. Akan tetapi, sayangnya Dohee menolak lamaran tersebut karena Dohee sudah menganggap Sok Hun seperti kakaknya sendiri. Setelah penolakan itu, Sok Hun kemudian menemui Guwon dan meminta penjelasan kenapa Guwon ingin melamar Dohee. Padahal sebelumnya, Guwon menolak mentah-mentah ajakan Dohee untuk menikah. Guwon hanya menjelaskan bahwa kali ini, ia sudah sangat yakin ingin menikahi Dohee. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Saat itu, Dohee membayangkan dirinya berbicara dengan almarhum Madam Ju. Yang tampak senang karena akhirnya Dohee menikah. Madam Ju juga berharap Dohee menikahi pria yang tepat. Serta mendoakan gadis itu agar rumah tangkanya Sakina mawada warohma. Ya, ternyata pria pilihan Dohee adalah Guwon. Akan tetapi, rupanya pernikahan mereka berdua dilakukan bukan atas dasar cinta. Dohee dan Guwon sepakat untuk menjalani pernikahan kontrak. Yang akan berakhir usai kedua belah pihak mencapai tujuan mereka masing-masing. Hal itu berarti setelah Dohee mengambil alih perusahaan grup Mire dan Guwon mendapatkan kembali kekuatannya, maka pernikahan mereka juga akan selesai. Setelah melewati hari yang melelahkan, Guwon dan Dohee kini tinggal satu rumah. Namun, mereka tetap tidur secara terpisah. Esok harinya ketika Dohee sedang sarapan, Guwon semakin jatuh hati kepada Dohee yang terlihat sangat cantik, imut, dan begitu manis, meski tanpa riasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara itu, Suk Min resmi diangkat menjadi pemimpin perusahaan grup Mire untuk sementara. Tak lama kemudian, Dohee datang mengucapkan selamat kepada Suk Min. Dohee lalu memberitahu semua anak-anak Madam Ju kalau ia sudah resmi menikah, dan akan segera mengambil ahli perusahaan. Dan ya, hal itu jelas menjadi deklarasi perang dari Dohee. Dohee tahu betul bahwa orang yang sangat ingin menyingkirkannya adalah Suk Min. Namun, putra tunggal Suk Min yang bernama Dogyong juga menunjukkan sikap aneh, sehingga Dohee memutuskan untuk menyelidiki Dogyong terlebih dahulu. Guwon menyarankan Dohee untuk mencari tahu keseharian yang dilakukan oleh Dogyong dengan menggunakan kekuatan Guwon yang bisa berteleportasi ke sebuah tempat dengan sangat mudah. Dengan bantuan Guwon, Dohee lalu membuntuti Dogyong hampir sepanjang hari, dan sepertinya Dogyong memang sedang merencanakan sesuatu. Namun, Dogyong akhirnya menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Ketika Guwon dan Dohee akan berteleportasi, tiba-tiba kekuatan Guwon tidak berfungsi. Sehingga Guwon pun terpaksa mencium Dohee. Setelah Dogyong pergi, Guwon segera menjelaskan bahwa ia terpaksa mencium Dohee tadi supaya tidak ketahuan. Akan tetapi, ciuman Guwon yang tiba-tiba itu membuat Dohee sangat terkejut. Namun, Dohee tetap bersikap seolah ciuman tersebut bukanlah apa-apa. Tak lama kemudian, Guwon dan Dohee bertemu dengan wanita pengemis yang sudah tua. Nenek-nenek tersebut jelas bukan pengemis biasa. Karena ternyata si nenek mengetahui kalau kekuatan Guwon sekarang semakin melemah. Si nenek juga memberitahu bahwa kondisi Guwon saat ini tidak stabil. Dan sesuatu yang tidak stabil, cepat atau lambat akan segera mati. Usai merenungi perkataan si nenek, Guwon menyimpulkan bahwa kekuatannya melemah. Karena ia selalu merasakan perasaan cinta terhadap Dohee. Namun, Guwon berasumsi bahwa perasaannya tersebut akan hilang begitu Guwon mendapatkan kembali tatonya. Untuk pertama kalinya setelah menikah, Guwon meminta Dohee untuk tidur di satu ranjang yang sama. Guwon terus memegang tangan Dohee untuk mengisi kekuatan. Sebab Guwon percaya, hal itu akan menyelesaikan masalah kekuatannya yang melemah dan tidak stabil. Di sisi lain, Gayong yang sedari dulu sudah lama menyukai Guwon. Ia tampaknya belum bisa menerima pernikahan Guwon dengan Dohee. Untuk mengobati sakit hatinya, Gayong kemudian pergi mabuk-mabukan. Akan tetapi saat hendak pulang, Gayong terlibat pertengkaran dengan sekelompok bujang yang punya niat buruk terhadap Gayong. Namun, beruntungnya Guwon datang dan segera menolong gadis itu. Gayong sangat bersyukur karena Guwon masih peduli kepada dirinya. Gayong juga sangat senang setelah mengetahui bahwa pernikahan Guwon dengan Dohee adalah palsu. Sementara itu, Seok Hoon mulai menyelidiki identitas Guwon. Seok Hoon akhirnya mengetahui bahwa Guwon tinggal di Yayasan Seni Kebudayaan yang ternyata sudah berdiri sejak puluhan tahun. Seok Hoon juga menemukan foto lama tatkala Guwon masih muda. Seok Hoon sangat terkejut karena Guwon sama sekali tidak mengalami penuaan sedikitpun. Seok Hoon kemudian menjelaskan penemuan tersebut kepada Dohee. Akan tetapi, Dohee mengatakan bahwa foto itu adalah kakeknya Guwon supaya Seok Hoon tidak curiga. Beberapa saat kemudian, Dohee melihat berita di TV yang menyebarkan hoaks bahwa Dohee telah membunuh Madam Ju demi mendapatkan harta warisan. Dohee dan Guwon lalu mendatangi pria tersebut dan mengancam akan menuntut jika si pria bajingan itu tidak segera menghapus semua berita palsunya. Setelah tahu bahwa ternyata wartawan tadi dibayar oleh Suk Min, Dohee kemudian menemui Suk Min dan secara terang-terangan mengatakan bahwa Dohee siap berperang untuk memperobotkan posisi pemimpin grup Mire. Dohee sadar kalau ia memang lemah karena tidak punya banyak pendukung. Namun kehadiran Guwon sebagai iblis sudah cukup untuk memberikan Dohee kekuatan dan keberanian untuk melawan Suk Min. Di sisi lain, si pelaku diam-diam menyelinap masuk ke yayasan seni kebudayaan dan berhasil mencuri buku panduan iblis milik Guwon. Si pelaku kemudian segera memberitahu atasannya bahwa Guwon ternyata memang seorang iblis. Si pelaku dan atasannya lalu menyusun rencana untuk melenyapkan Guwon terlebih dahulu supaya tak ada orang yang bisa menghalangi mereka lagi untuk menghabisi Dohee. Tak lama setelah itu ketika Guwon sedang tidak ada di rumah, Dohee ditangkap polisi atas tuduhan kasus pembunuhan Madam Ju. Guwon yang mengetahui kabar tersebut langsung bergegas pergi. Namun sialnya Guwon tiba-tiba ditikam oleh si pelaku, tatkala pria itu sedang lengah. Di saat Guwon tidak berdaya, pelayan Pak datang dan langsung menggampar si pelaku sehingga membuat separuh topengnya terlepas. Yang mana Guwon akhirnya dapat melihat wajah asli si pelaku. Guwon yang mendapat luka cukup parah, ia kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa kondisi Guwon sangat kemungkinan kecil untuk bisa diselamatkan. Di polsek berita penikaman Guwon sampai ke telinga Dohee. Kepala polisi yang iba dan tahu bahwa Dohee tidak bersalah. Beliau mengizinkan Dohee untuk menjenguk Guwon. Setibanya di rumah sakit, Dohee lalu memberikan tato di tangannya yang menjadi sumber kekuatan Guwon. Dan syukurnya, Guwon mulai sadarkan diri meskipun ia belum pulih sepenuhnya. Setelah kembali ke kantor polisi, surat perintah penangkapan Dohee telah resmi dibatalkan. Karena semua bukti-bukti yang ada tidak cukup kuat. Alhasil sekarang Dohee bisa merawat Guwon di rumah. Dimana Guwon menghabiskan masa pemulihannya sambil memegang tangan Dohee. Dan terus memeluk istrinya tersebut. Yah, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan luka Guwon. Selain pelukan hangat dari Dohee. Akhirnya hubungan pernikahan mereka lambat laun berjalan menjadi sangat romantis. Di sisi lain, si pelaku bertopeng begitu panik dan ketakutan karena Guwon telah berhasil melihat separuh wajahnya. Si pelaku sangat yakin bahwa Guwon pasti akan datang untuk menghabisinya. Setelah apa yang terjadi, Gayong menyalahkan Dohee atas insiden penikaman Guwon tempoh hari. Gayong meminta Dohee agar berhenti memanfaatkan Guwon demi kepentingan dirinya sendiri. Gayong menganggap bahwa Dohee adalah sumber masalah yang membuat Guwon selalu berada dalam bahaya. Gayong lalu menegaskan bahwa Dohee harus meninggalkan Guwon demi keselamatan pria itu. Malam harinya ketika Dohee sedang memikirkan perkataan Gayong sebelumnya, Dohee tiba-tiba bertemu dengan bayangan almarhum Madam Ju. Dohee lalu bercerita bahwa ia tidak mau mengecewakan keinginan Madam Ju untuk mengambil alih perusahaan grup Mire. Namun di sisi lain, Dohee juga tak ingin membuat Guwon terus-menerus terluka. Almarhum Madam Ju lantas memberikan saran kepada Dohee bahwa sebaiknya Dohee menjaga dan melindungi Guwon yang saat ini masih hidup alih-alih memenuhi keinginan beliau yang sudah tiada. Esok harinya di acara rapat perusahaan, Dohee akhirnya memutuskan untuk menyerah dalam memperebutkan posisi pimpinan grup Mire. Mendengar hal tersebut, Suk Min yang seraka tentu saja beliau merasa sangat amat senang. Guwon meminta penjelasan kepada Dohee kenapa Dohee tiba-tiba mundur. Dohee hanya mengatakan bahwa hal itu ia lakukan karena Dohee sudah tidak percaya lagi kepada Guwon. Yang bahkan saat ini, Guwon tidak bisa lagi melindungi dirinya sendiri. Dohee lalu meminta untuk berpisah dan mengakhiri pernikahan kontraknya dengan Guwon. Guwon yang tidak mengerti mengapa Dohee menjauhinya, ia kemudian pergi mendatangi Suk Hun dan bertanya, kenapa Dohee tiba-tiba memutuskan untuk menyerahkan grup Mire begitu saja. Suk Hun lantas memberitahu bahwa alasan Dohee menyerah tentu saja demi keselamatan Guwon. Dohee tak ingin melihat Guwon terus terluka karena sepanjang hidupnya, Dohee telah merasakan banyak kehilangan orang-orang yang dicintainya. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Guwon segera pergi mencari Dohee. Usai mencari kesana kemari, Guwon akhirnya menemukan Dohee di sebuah taman. Guwon lalu mengatakan bahwa ia akan selalu mendukung keputusan Dohee, asalkan hal itu bisa membuat Dohee bahagia. Guwon kemudian mengungkapkan isi hatinya, di mana selama ini ia sangat mencintai Dohee, dan Guwon pun mencium Dohee dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, Guwon dan Dohee pulang ke rumah untuk mewujudkan pernikahan mereka yang sebenarnya. Dan keduanya pun larut dalam kisah asmara yang begitu indah. All of the things that I wish I could tell you Every time when you're passing me by I fall in love There's something about you I wish you were mine And if I only could be there to hold you It feels like I could stop breathing when you're around I'm in love There's something about you I wish you were mine Esok harinya, Guwon bertekad untuk menjadi sosok suami idaman. Guwon bahkan menolak menggunakan kekuatannya untuk bersenang-senang supaya hubungannya dengan Dohee terasa lebih natural. Di tengah kebahagiaan itu, Dohee mencoba membantu Guwon agar lebih memahami perasaan manusia dan juga emosinya. Sementara di sisi lain, adik perempuan Sukmin terus-menerus membuntuti Dohee dan juga Guwon karena si tante berpikir bahwa Dohee mungkin merencanakan sesuatu setelah Dohee menyerahkan grup Mire begitu saja. Namun sayangnya, si tante tidak berhasil menemukan apapun selain fakta bahwa Dohee dan juga Guwon adalah pasangan suami istri yang serasi dan sangat bahagia. Beberapa saat kemudian, Guwon membujuk Dohee untuk kembali merebut perusahaan grup Mire dari Sukmin. Akan tetapi, Dohee menolak sebab Dohee mengaku kalau ia tak mau terancam bahaya lagi dan Dohee hanya ingin menjalani hidup dengan tenang bersama Guwon. Mendengar hal itu, Guwon menghargai keputusan Dohee. Guwon juga berjanji ia akan menangkap si pria bertopeng yang selama ini selalu berupaya untuk melenyapkan Dohee. Akan tetapi, karena kekuatan Guwon masih belum stabil, Guwon tidak bisa langsung menangkap si pelaku sehingga ia meminta bantuan polisi untuk melacak keberadaannya sebab Guwon sudah melihat setengah dari wajah asli pelaku tersebut. Polisi akhirnya berhasil menemukan lokasi persembunyian si pelaku Namun sayangnya, setibanya di TKP, pelaku tersebut telah ditemukan tidak bernyawa. Dan ya, ternyata orang yang sudah menghabisi si pelaku adalah Sukmin. Rupanya selama ini Sukmin adalah orang yang selalu memberikan perintah kepada si pelaku. Alasan kenapa Sukmin menghabisinya sebab Sukmin tidak lagi membutuhkannya karena saat ini Sukmin telah sukses mendapatkan perusahaan grup Mire yang sangat ia inginkan. Dan usut punya usut, Sukmin juga adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Madam Ju. Ya, Sukmin tega menghabisi ibunya sendiri hanya demi untuk harta warisan. Sementara di kantor polisi, Guwon dan juga Dohi menyimpulkan pasti ada orang dibalik kematian si pelaku. Oleh karena itu, mereka harus segera menemukan siapakah dalang yang sebenarnya. Namun, di tengah keadaan yang sangat genting itu kekuatan Guwon justru malah menghilang sepenuhnya dan kini seluruh kontrak yang pernah dibuat Guwon dengan manusia hangus terbakar habis. Guwon yang takut akan bagaimana dengan nasib hidupnya nanti ia kemudian segera pergi menemui si nenek pengemis sebelumnya. Si nenek kemudian membawa Guwon ke sebuah warteg dan di sana beliau mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya bahwa nenek itu adalah seorang dewa. Dan ya, rupanya si nenek juga lah yang telah memberikan kekuatan iblis kepada Guwon. Sang nenek lalu mengatakan bahwa Guwon sekarang telah kembali menjadi manusia biasa. Namun, karena kekuatan Guwon berada di tubuh yang salah maka Guwon perlahan akan mati dan hangus menjadi abu. Sang nenek lantas memberitahu Guwon bahwa satu-satunya cara agar Guwon tetap hidup sekaligus Guwon bisa mendapatkan kembali kekuatannya yaitu Dohi harus mati. Akan tetapi, Guwon dengan percaya diri mengatakan bahwa ia akan terus mencari cara yang lain supaya dirinya dan Dohi bisa selamat. Setelah kembali ke rumah, Guwon merahasiakan semua permasalahannya dari Dohi. Guwon lebih memilih untuk menikmati waktu luangnya bersama istrinya tercinta. Mulai dari membuat kue sampai menonton film Susana bersama-sama. Esok harinya, Guwon memberitahu Dohi bahwa ia pertama kali kehilangan kekuatannya ketika Guwon bersama Dohi terjun ke laut di saat malam bulan Purnama. Guwon merasa bahwa dirinya dan Dohi harus melakukan kejadian serupa supaya Guwon bisa kembali mendapatkan tato-nya tersebut. Mendengar hal itu, Dohi begitu senang karena akhirnya Guwon mempunyai solusi untuk mengembalikan kekuatannya. Beberapa saat kemudian, Gayong pergi menemui Dohi. Gayong rupanya sudah mengetahui bahwa Guwon bisa selamat apabila Dohi mati. Gayong lalu memberitahu Dohi bahwa Guwon akan musnah jika tato-nya tidak kembali di malam bulan Purnama besok. Gadis itu lantas memberikan sebotol racun kepada Dohi dan meminta Dohi untuk berkorban demi menyelamatkan hidup Guwon. Tak lama setelah itu, Guwon datang dan langsung memarahi Gayong. Guwon meminta Gayong untuk sadar diri dan tak usah ikut campur karena bagi Guwon, Gayong bukanlah siapa-siapa. Usai mengetahui kebenaran tentang Guwon, Dohi memutuskan untuk membantu Guwon. Ia berjanji akan mengembalikan tato dan kekuatan Guwon di malam bulan Purnama besok. Walaupun Dohi harus menenggalamkan diri ke laut bersama dengan Guwon bahkan hingga ribuan kali. Mendengar ketulusan hati istrinya tersebut, Guwon merasa sangat terharu dan pada akhirnya, mereka berdua pergi untuk menyambut bulan Purnama bersama-sama. Malam harinya, Guwon dan Dohi berhenti di sebuah minimarket untuk membeli beberapa camilan. Namun, tampaknya perjalanan mereka diam-diam diikuti oleh Doh Giong yang ternyata sudah siap untuk menghabisi Dohi atas perintah dari Sukmin ayahnya. Guwon kemudian berusaha untuk menyelamatkan Dohi dan ia juga menemukan surat di mana Dohi sebenarnya ingin mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan Guwon. Setelah terjatuh karena terkena puing-puing, Guwon terus merangkak ke arah Dohi. Ketika Guwon memegang tangan Dohi, rupanya saat itu tepat bersamaan dengan bulan Purnama. Sehingga tato salibnya akhirnya kembali berpindah kepada Guwon. Alhasil, Guwon bisa dengan mudah menyelamatkan Dohi karena kekuatan iblisnya telah kembali. Setelah apa yang terjadi, Guwon menjadi suami paling bahagia di dunia sebab kekuatannya sudah kembali dan Dohi juga bisa diselamatkan. Saking senangnya, Guwon menyombongkan diri kepada sang nenek di mana Guwon telah berhasil membuktikan bahwa perkataan sang nenek sebelumnya tidaklah benar. Pelayan Pak sangat senang atas kembalinya Guwon. Tentu hal yang sama juga dirasakan oleh Gayong. Namun, Guwon tampaknya masih marah kepada Gayong karena mengingat tindakan Gayong sebelumnya yang sangat keterlaluan terhadap Dohi. Sementara itu, Suk Min resmi diangkat menjadi ketua grup Mire di malam ketika Dohi mengalami kecelakaan. Suk Min sangat kecewa kepada Dogyong sebab Dohi masih hidup. Beliau merasa Dogyong sama sekali tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu, Suk Min akan memanfaatkan Dogyong untuk bertanggung jawab atas kematian Madam Ju dan juga percobaan pembunuhan terhadap Dohi. Sehingga dengan begitu, tak akan ada lagi orang yang mengetahui kejahatan Suk Min selama ini. Pada akhirnya, Dogyong mendekat di penjara untuk menggantikan posisi ayahnya. Nasib Dogyong begitu malang dan ibunya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Dogyong karena sang ibu juga takut kepada Suk Min. Sementara itu, Dohi masih tidak percaya jika orang yang telah menghabisi Madam Ju adalah Dogyong. Akan tetapi, saat ini tidak ada yang bisa Dohi lakukan selain menerima fakta tersebut. Beberapa saat kemudian, Gayong datang dan meminta maaf kepada Dohi karena sebelumnya Gayong pernah menyuruh Dohi untuk mati. Dohi bersedia memaafkan Gayong karena Dohi percaya bahwa apa yang dilakukan Gayong adalah demi kebaikan Guwon. Malam harinya, Guwon kembali mengingat kehidupan di masa lalunya di mana Guwon bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang sedang melakukan tarian pedang. Ya, ternyata wanita yang bernama Wol Sim itu tidak lain dan tidak bukan adalah Dohi. Guwon sangat terkejut tak kala mengetahui bahwa dalam mimpinya, Guwon telah menghabisi Dohi. Jadi, begini ceritanya, guys. 200 tahun yang lalu, Guwon hidup sebagai manusia keturunan bangsawan yang bernama Yi Sun. Takdir lalu mempertemukan Yi Sun dengan Wol Sim yang merupakan seorang wanita penghibur dari kota yang baru saja pindah ke desa. Rupanya, Yi Sun telah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Wol Sim. Yi Sun memutuskan untuk mendekati Wol Sim dengan berpura-pura belajar di sungai agar Yi Sun bisa selalu memperhatikan gadis itu. Hari demi hari, mereka akhirnya sering bertemu sehingga membuat Wol Sim perlahan-lahan juga menyukai Yi Sun. Karena sering menghabiskan waktu bersama, hubungan antara Yi Sun dan Wol Sim menjadi semakin akrab. Di tengah heningnya malam yang dingin, Yi Sun lalu berterus terang bahwa ia sangat menyukai Wol Sim. Meskipun Wol Sim memiliki perasaan yang sama, namun mereka tak bisa menikah karena berbeda kasta. Seiring berjalannya waktu, Yi Sun dan Wol Sim sepakat untuk menganut agama katolik karena di agama tersebut sistem kasta tidak berlaku dan mereka berdua diperbolehkan menikah tanpa memandang status sosial. Namun sayangnya hubungan mereka ditentang oleh ayahnya Yi Sun yang menganut sistem kasta sehingga beliau berusaha untuk menjauhkan Yi Sun dari Wol Sim dengan cara menugaskan Yi Sun untuk pergi sebentar dari desa tersebut. Sebelum pergi, Yi Sun memberikan kalung kepada Wol Sim. Yi Sun juga berjanji ia akan menikahi Wol Sim setelah ia kembali nanti. Akan tetapi ketika Yi Sun pergi, sang ayah mulai menyebarkan rumor bahwa ajaran katolik begitu berbahaya karena dianggap tidak sejalan dengan sistem kerajaan. Para petinggi akhirnya menugaskan prajurit untuk menghabisi semua orang yang menganut agama katolik. Dan ya, Wol Sim juga ikut menjadi korban karena gadis itu memakai kalung salib. Esok harinya Wol Sim dieksekusi tepat dihadapan banyak orang untuk memberikan efek jerah kepada siapa saja yang telah menganut ajaran tersebut. Melihat Wol Sim telah dihabisi, Yi Sun yang baru saja kembali ke desa, ia pun begitu murka dan menghabisi para prajurit yang ada di sana. Setelah terbangun dari tidurnya, Gu Won pun merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri karena Gu Won adalah penyebab Do Hee meninggal di kehidupan sebelumnya. Gu Won juga merasa khawatir karena ia takut nasib buruknya Do Hee akan terulang lagi di masa yang akan datang. Di sisi lain, Kim Sera yang merupakan ibu dari Do Giyong, ia mendapat kabar mengejutkan dari pihak kepolisian di mana Do Giyong telah meninggal dunia. Menurut laporan polisi, Do Giyong menderita gangguan mental sehingga membuatnya mengakhiri hidup. Setelah Do Giyong meninggal, Suk Min yang kejam terbebas dari segala bentuk kecurigaan atas kasus kematian Madam Juk sehingga sekarang Suk Min semakin sulit untuk dijatuhkan. Sementara itu, Gu Won dan Do Hee mengunjungi Yayasan Seni Kebudayaan untuk melihat pertunjukan terakhir dari Giyong. Giyong memutuskan untuk meninggalkan Korea dalam upaya move on dari Gu Won. Gadis itu juga berjanji ia tidak akan mengganggu rumah tangga Gu Won dan Do Hee lagi. Di tengah pertunjukan tarian pedang, Gayong memberikan penampilan yang sangat indah. Akan tetapi, hal itu mengingatkan Gu Won kepada Wall Sim atau sosok Do Hee di masa lampau. Gu Won akhirnya berterus terang kepada Do Hee tentang wanita yang dicintainya di masa lalu. Yang mana perempuan itu telah terbunuh akibat kesalahan Gu Won. Gu Won sangat takut kalau hal semacam itu bisa terjadi lagi di masa yang akan datang. Akan tetapi, Do Hee berkata bahwa ia tidak peduli dengan masa depan karena selama mereka bersama-sama apapun masalah yang akan datang Do Hee siap untuk menghadapinya. Esok harinya Gu Won berusaha menjadi suami yang baik dengan menggunakan kekuatannya Gu Won pun menyiapkan sarapan untuk Do Hee. Beberapa saat kemudian Do Hee dan Gu Won pergi berangkat kerja. namun di tengah perjalanan Do Hee melihat kecelakaan lalu lintas yang mana hal tersebut kembali mengingatkan Do Hee tentang insiden kematian kedua orang tuanya. Malamnya setelah Do Hee melihat kejadian itu Do Hee mengalami mimpi buruk. Gu Won lalu memasuki alam bawah sadarnya untuk kemudian mengubah mimpi buruk tersebut menjadi mimpi yang sangat indah di mana Gu Won mempertemukan kembali Do Hee dengan kedua orang tuanya. Esok harinya masalah kembali muncul. Tatkala Suk Min bertindak seenaknya di perusahaan grup Mire. Suk Min mengumumkan bahwa semua karyawan tetapnya akan Suk Min jadikan sebagai karyawan kontrak serta mengurangi gaji mereka sebesar 30 persen. Do Hee yang tidak setuju dengan rencana Suk Min tersebut ia lantas memperingati pria itu agar jangan bertindak semena-mena karena Do Hee tak ingin perusahaan yang telah dibangun susah payah oleh Madam Ju menjadi hancur berantakan. Mendengar hal itu Suk Min tidak suka ketika Do Hee yang bukan siapa-siapa berani menentangnya. Suk Min mengungkapkan bahwa Madam Ju merawat Do Hee hanya untuk menebus rasa bersalah beliau. Suk Min akhirnya memberitahu Do Hee tentang rahasia Madam Ju dimana sebenarnya Madam Ju adalah penyebab kedua orang tua Do Hee meninggal dunia. Iya, Suk Min juga secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya adalah orang yang telah menghabisi Madam Ju. Menurut Suk Min Do Hee seharusnya berterima kasih karena Suk Min telah membalaskan dendam Do Hee kepada Madam Ju. Di sisi lain Sarah menemukan buku pedoman iblis milik Gu Won yang telah disembunyikan Suk Min suaminya. Gu Won yang menyadari hal itu ia segera pergi menemui Sarah. Gu Won lalu mengancam akan menghabisi Sarah jika Sarah tidak mengembalikan buku miliknya tersebut. Hingga pada akhirnya Sarah pun mengetahui kalau Gu Won ternyata adalah iblis. Sarah yang takut dan tak ingin berurusan dengan Gu Won lantas menceritakan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Suk Min selama ini. Gu Won kemudian menyuruh Sarah untuk menjadi saksi dan mengungkapkan semua kebenaran tersebut kepada polisi. Sementara itu Suk Min berusaha untuk menghabisi Do Hee karena wanita itu selalu menghalangi rencananya. Akan tetapi beruntungnya Gu Won datang di saat yang tepat untuk menyelamatkan Do Hee Gu Won yang sangat murka kemudian berteleportasi membawa Suk Min ke sebuah gedung pencakar langit dan berniat untuk menjatuhkan Suk Min dari atas sana. Akan tetapi Suk Min terlihat tetap tenang karena ia tahu bahwa menurut buku pedoman iblis yang ia baca seorang iblis dilarang untuk menghabisi manusia. Namun Gu Won memberitahu Suk Min bahwa Sarah istrinya sedang dalam perjalanan menuju kantor polisi untuk menyerahkan bukti-bukti kejahatan Suk Min dan menjebloskannya ke dalam penjara. Suk Min yang enggan di penjara atas semua perbuatan busuknya. Pada akhirnya pria itu memutuskan untuk menjatuhkan diri dari gedung tersebut. Setelah apa yang terjadi Suk Min diberitakan mengakhiri hidupnya sendiri. Namun sampai detik ini jasadnya belum juga ditemukan. Dohi yang tidak percaya dengan perkataan Suk Min sebelumnya dimana Madam Ju adalah penyebab kematian kedua orang tuanya ia lantas meminta bantuan Gu Won untuk mencari tahu tentang masa lalu almarhum Madam Ju. Beberapa saat kemudian Dohi dan Gu Won pergi mengunjungi pendeta yang selalu ditemui oleh Madam Ju semasa hidup beliau. Si pendeta lalu mengajak Dohi untuk berbicara empat mata dimana pendeta itu mengatakan kepada Dohi bahwa di masa lalu Madam Ju pernah dibutakan oleh keserakahan karena beliau ingin menguasai perusahaan grup Mire sendirian. Ayahnya Dohi sebagai bagian dari pendiri grup Mire tak terima dan mengancam akan melaporkan Madam Ju ke pihak berwajib terkait dengan masalah tersebut. Ayah Dohi hanya ingin memperjuangkan apa yang telah menjadi haknya untuk bisa menghidupi istri dan juga anaknya. Madam Ju berusaha menghentikan orang tuanya Dohi yang akan melapor ke polisi. Namun di tengah aksi kejar-kejaran tersebut sayangnya ayah Dohi mengalami kecelakaan sehingga membuat ibunya Dohi meninggal dunia. Tak lama setelah itu Guon datang dan langsung menjelaskan tugasnya untuk mencabut nyawa ayahnya Dohi sebab 10 tahun lalu ternyata ayah Dohi pernah membuat kontrak perjanjian dengan Guon. dan ya Madam Ju yang menyaksikan semua kejadian tersebut beliau pun sangat amat ketakutan. Setelah apa yang terjadi kehadiran Guon sebagai iblis membuat Madam Ju tersadar akan kedudukannya sebagai manusia biasa. Madam Ju selalu menyesali perbuatannya terhadap orang tua Dohi oleh karena itu beliau pun memutuskan untuk menebus semua dosa-dosanya dengan merawat dan membahagiakan Dohi seumur hidup beliau. Usai mendengar cerita dari si pendeta Dohi sama sekali tidak membenci Madam Ju karena ia menganggap bahwa Madam Ju bukanlah penyebab tragedi kecelakaan tersebut. Namun saat mengetahui fakta bahwa Guon ternyata ikut terlibat atas kematian orang tuanya hal itu jelas membuat Dohi merasa sedih takut dan begitu kecewa kepada Guon Guon yang mendengar Dohi menangis di kamar mandi dan tak tahu apa yang terjadi Guon lantas pergi untuk menanyakan kepada si pendeta Usai mendengar cerita panjangnya Guon akhirnya berhasil mengingat kembali bahwa dulu ia pernah bertemu dengan Madam Ju ketika Guon sedang mencabut nyawa orang tuanya Dohi si pendeta yang udah tahu bahwa Guon adalah iblis beliau menyarankan Guon untuk segera pergi menjauh sejauh mungkin dari Dohi karena menurut si pendeta Guon akan menyakiti Dohi jika pria itu terus hidup bersama Dohi tentu Guon merasa sangat bersalah kepada Dohi karena setelah gagal melindungi Dohi di kehidupan masa lalu kontrak yang Guon buat dengan ayahnya Dohi justru menimbulkan luka mendalam bagi wanita itu setelah banyak merenung Guon akhirnya memutuskan untuk menjauhi Dohi saja sebelum pergi Guon menemui Dohi dan mengajak istrinya tersebut jalan-jalan di sebuah taman Guon mengatakan bahwa kehadiran dirinya sebagai iblis hanya akan menjadi malapetaka untuk hidupnya Dohi Guon dengan berat hati lalu meminta Dohi untuk melupakan dirinya saja hari demi hari telah berlalu semenjak Guon pergi Dohi selalu berusaha untuk bersikap tegar memang tak mudah bagi Dohi untuk bisa melupakan Guon oleh karena itu Dohi selalu menyibukan dirinya sendiri dengan pekerjaan Sog Hun yang mengkhawatirkan Dohi pria itu selalu mampir ke kantor untuk memastikan supaya wanita tersebut selalu menjaga kesehatannya sementara itu Sook Min ternyata masih hidup setelah pria itu menjatuhkan diri dari gedung ke dasar sungai Sook Min membakar separuh wajahnya agar ia tidak bisa dilacak oleh Guon dan polisi selama ini Sook Min rupanya bersembunyi diantara para pengemis Sook Min merencanakan balas dendamnya dengan hati-hati serta menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi Dohi dan juga Guon di sisi lain Guon ternyata tidak benar-benar pergi meninggalkan Dohi Guon selalu datang ketika Dohi telah tertidur dan menjaganya dengan penuh kasih sayang Esok harinya Dohi menyadari bahwa Guon masih ada di sekitarnya Dohi sangat merindukan Guon akan tetapi di satu sisi ia juga masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Guon telah menghabisi orang tuanya setelah itu Dohi mengunjungi yayasan untuk mengenang kepergian Guon suaminya di sana Dohi bertemu dengan pelayan Pak yang memberikan sebuah kalung salib kepada Dohi pelayan Pak memberitahu bahwa kalung itu adalah milik Guon yang dulu pernah Guon berikan kepada Walsim di kehidupan masa lampau sebelum tidur Dohi mengenakan kalung tersebut yang ternyata kalung itu dapat memicu ingatan Dohi sebagai Walsim di kehidupan sebelumnya rupanya Walsim adalah wanita penghibur yang putus asa dan hampir mengakhiri hidupnya sendiri namun ketika Walsim bertemu dengan Yi Sun dan jatuh cinta pada pria itu Walsim seketika kembali mempunyai alasan untuk tetap bertahan hidup bahkan setelah Walsim dibunuh karena beragama katolik Walsim tidak menyesali pilihannya untuk mencintai Yi Sun Usai mengetahui kehidupan di masa lalunya Dohi menyadari bahwa cintanya dengan Guwon ternyata tidak ada kaitannya dengan kematian orang tuanya Dohi Dohi lalu mencoba mencari keberadaan Guwon akan tetapi sayangnya Suk Min ternyata diam-diam telah menunggu Dohi di dalam mobil untuk menyengkapnya ketika Suk Min akan menghabisi Dohi Guwon datang dan dengan sangat murka langsung menyerang pria bajingan itu melihat Guwon begitu marah Dohi terus berupaya menenangkan Guwon karena sebagai iblis tentu saja Guwon dilarang untuk menghabisi manusia yang mana jika itu terjadi maka Guwon akan musnah namun Suk Min yang licik memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menembak Dohi Guwon lalu menukar kehidupannya dengan Dohi yang telah tiada setelah Dohi berhasil diselamatkan maka Guwon harus menerima konsekuensinya tatkala tubuhnya perlahan-lahan mulai terbakar dan hangus menjadi abu melihat hal tersebut Dohi lalu menangis sejadi-jadinya karena saat itu suaminya akan pergi untuk selama-lamanya setelah apa yang terjadi polisi menangkap Suk Min dan pria bajingan itu dijatuhi hukuman maksimal sementara Dohi masih belum bisa untuk mengikhlaskan kepergian Guwon Dohi sudah membuat rencana liburan natal yang indah bersama pria itu akan tetapi kini semua itu hanya tinggal kenangan tepat pada hari natal Dohi yang ingin Guwon kembali ia mencoba membuat kontrak perjanjian dengan Guwon sang nenek atau dewa yang mendengar permohonan itu beliau merasa kasihan kepada Dohi sehingga sang nenek setuju untuk memenuhi keinginan Dohi tersebut dan ya tak lama setelah itu Guwon tiba-tiba muncul di hadapan Dohi dan Guwon akhirnya hidup kembali Guwon sangat berterima kasih kepada sang nenek karena telah memberinya kesempatan kedua untuk hidup sang nenek menjelaskan bahwa hal itu adalah hadiah karena selama ini Guwon selalu menjalankan tugasnya dengan baik sang nenek juga akan mengembalikan pekerjaan Guwon sebagai iblis Guwon akhirnya mengungkapkan bahwa dulu ayahnya Dohi membuat kontrak perjanjian dengan Guwon hanya untuk menyelamatkan ibunya Dohi yang sedang hamil mendengar hal itu Dohi begitu terkejut karena ternyata kesepakan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan dirinya Dohi juga memahami bahwa ia mendapat 10 tahun yang bahagia bersama orang tuanya berkat kesempatan yang telah diberikan oleh Guwon suatu hari Dohi mengunjungi Suk Min di penjara dan memberitahu Suk Min bahwa Guwon masih hidup mendengar kenyataan tersebut membuat Suk Min sangat frustasi karena pada akhirnya Suk Min tidak mendapatkan apapun selain telah menghancurkan dirinya sendiri penderitaan pria bajingan itu pun semakin lengkap tatkala Suk Min melihat bayangan Madam Ju di dalam sel yang terus-menerus menghantuinya sehingga membuat Suk Min perlahan-lahan kehilangan kewarasan sementara itu Dohi mempercayakan Sok Hun untuk memimpin grup Mire karena Dohi ingin fokus mengelola perusahaannya sendiri Dohi juga memutuskan untuk menghargai setiap momen bersama Guwon dengan menjalani hari-hari mereka sebagai pasangan suami istri yang bahagia dan film pun selesai malaikat memang tidak pernah salah iblis tidak pernah benar sedangkan manusia bisa salah dan juga bisa benar sehingga kita dianjurkan untuk saling mengingatkan bukan saling menyalahkan satu hal yang perlu diingat sayangilah orang yang kamu sayangi secukupnya saja boleh jadi suatu hari nanti ia akan menjadi orang yang sangat kamu benci dan bencilah orang yang kamu benci secukupnya saja bisa jadi suatu hari nanti orang yang kamu sangat benci bisa menjadi orang yang kamu sayangi sabda baginda rasulullah salallahu alaihi wasalam saya om k mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya dadah selamat menikmati